Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Di video saya kali ini saya akan Berbagi trik solusi HP Mio tidak bisa Mengimpor tema dari sumber luar Atau pihak ketiga Jadi kalau mau install tema Dari sumber luar kita klik di bagian tema Nah di bagian Import sini kan biasanya Tempat mengimpor ya teman-teman Jadi kita klik saja Kita pilih file yang mau diimpor Jadi seumpama Tema ini Apple like ini ya Mau saya import teman-teman Kita klik lagi ok Nah ini sedang mengimpor teman-teman Nah tema sudah diimpor teman-teman Kita tinggal menerapkan Kita klik Nah ini tema bagus sekali teman-teman Persis iPhone jadi tembus Ke akarnya ini teman-teman ya Setelah itu kita klik Kita klik terapkan Apa bisa Nah muncul kayak gini Tidak mendukung tema dari sumber pihak ketiga Error Nah solusinya sebenarnya sangat mudah teman-teman Ini kita tutup dulu ya Kita coba lagi Nah tetap saja tidak didukung dari sumber luar ya Jadi ini kita tutup dulu temanya Ini kan berhasil kita import tinggal menerapkan saja yang tidak bisa ya teman-teman Ini kita tutup dan kita install dari playstore Kayak gini Mew Theme Editor Karena disini sudah saya install jadi saya tinggal buka saja Kita tunggu dia sedang mendeteksi Nah kita klik di bagian Pilih tema Karena tadi sudah diimpor Jadi disini muncul teman-teman Ini kan Ya jadi kita pilih saja Setelah itu kita klik mulai Nah disini sedang memproses teman-teman Disini juga teman-teman sebenarnya bisa edit Terangannya, fontnya, icon apinya gitu Tetapi disini di tutorial ini Tidak saya ajarkan untuk mengedit Tetapi Mengatasi solusi yang tadi itu Tidak bisa menerapkan dari tema pihak luar Kalau melewati cara ini Nanti bisa teman-teman Nah ini kan sudah selesai ya Kita klik berikutnya Kita klik selesai Mohon tunggu deskripsi pengeditan Jadi kita tunggu saja Nah ini sudah selesai teman-teman Kita klik memasang Tema Anda telah terinstall Buka time manager dan menerapkannya Nah disini kita klik ok Setelah itu nanti di time store nya Otomatis sudah terimport teman-teman Jadi kita tinggal menerapkannya saja Nah ini sudah selesai Kita tutup Lanjut kita buka time store nya Nah disini ada dua jadinya Jadi yang ini ya teman-teman Yang ini Kita klik Dan terapkan Memverifikasi Mulai ulang untuk terapkan huruf tema Nanti saja Kalau mau hurufnya juga berubah Kita restart teman-teman Jadi disini tidak kita restart ya Kita coba hasilnya Bisa diterapkan Nah sudah berhasil teman-teman Sekarang coba kita buka Nah temanya sudah berganti teman-teman Kita klik Nah kayak gini Kita buka di bagian setting Nah tembus ya teman-teman ya Sekarang kita buka di phone Nah sudah ganti Udah gitu aja Video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Dan di subscribe channel ini Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari saya berikutnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih